This is the living world. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, maka ia telah membuat jurang pemisah antara dirinya dengan Tuhan. Hal ini sangat berbahaya bagi dirinya, sebab setiap orang membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tanpa Tuhan, kehidupan manusia akan kering, hampa dan akhirnya mati. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan Tuhan kembali? Harus ada yang membangun jembatan baginya, supaya dia bisa menyeberang dan menemukan Tuhan. Yesus menjadikan dirinya jembatan bagi semua orang yang mau menyeberang dan menemukan Bapak di surga. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Mari kita bangun jembatan bagi orang yang membutuhkan Tuhan. Sehingga mereka menemukan kedamaian. Jangan bangun tembok sehingga orang sulit menemukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.